Salam saudaraku kita kembali lagi dalam renungan bagian yang ketiga Ya saya berharap kita semua tetap sehat dan semangat semua Pada hari pertama kita sudah merenungkan Yuswa pasal 1 Tentang tema yang saya ambil dari sana adalah menguatkan dan menikukan hati Sedangkan hari yang kedua kita membahas jangan takut Yang ketiga hari ini adalah kita akan membahas penyertaan Tuhan Jadi tema pembantuan untuk kita hari ini adalah penyertaan Tuhan Sedara-sedara saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke 5 Bagian 5C Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Sedara-sedara yang kasih dalam Tuhan Ada satu cerita suatu ketika Di dalam sebuah rumah terdapat anak kecil Anak dari satu pasangan keluarga muda Tiba-tiba pada waktu malam hari sekitar pukul 20.30 Anak itu sedang bermain di ruang tengah Sedangkan papanya ada di kamar dan mamanya ada di dapur Tiba-tiba listrik mati atau padam Sementara itu papanya masih berada di kamar Akibat listrik mati rumah menjadi sangat gelap Maka anak kecil itu menjadi ketakutan Lalu dia menangis dengan suara berteriak Dengan suara nyaring dia menangis Dia manggil-manggil papa dan mamanya Sedara anak itu menangis karena dia sangat takut Di tengah-tengah malam yang gelap Sangat wajar karena anak itu masih kecil Namun ketika Tangan papanya memegang tangan anak kecil itu Akhirnya anak itu menjadi tenang Dia berhenti menangis Anak itu menjadi merasa ketakutan menang Walaupun masih tetap berada dalam keadaan gelap Belum listrik masih tetap padam Mengapa? Karena tangan papanya yang kegar Memegang tangannya yang kecil Ketika tangan papanya memegang tangannya Membuat hatinya menjadi tenang Dia tahu Kalau dia bersama dengan papanya Dia akan aman Dia menjadi tenang Hatinya menjadi tenang Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang kita baca hari ini berkata Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Kalau saya buat dalam bahasa yang lebih sederhana Kata aku disini dipakai adalah huruf besar Kalau dalam bahasa sederhana saya bacakan dengan saudara Ayat ini mau berkata adalah Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Dan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Saudara-saudara aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus berjanji Akan menyertai saudara-saudara Yesus berjanji Tidak akan membiarkan anda seorang diri Yesus berjanji Tidak akan meninggalkan engkau Dalam menjalani perjalanan kehidupanmu Secara khusus tentunya Di dalam memasuki pendidikan Saudara Secara khusus bagi saudara Mungkin yang datang dari berbagai kota Di luar-luar kota Bahkan yang dari luar pulau Dari daerah Ada Yesus yang menyertai anda Walaupun tidak bersama dengan keluarga Tidak ada lagi orang yang dekat secara khusus Namun ada Tuhan Yang jauh lebih besar Yang jauh lebih mampu Menolong saudara menjadi tumpuan harapan kita Wah Berita ini menjadi berita sukacita bagi kita Jadi apapun yang terjadi Kapanpun Dimanapun Ada Tuhan Yesus yang menyertai anda Oleh karena itu Kita bisa menjadi tenang Hati kita bisa menjadi damai Jika ada Tuhan Yesus Dia adalah Allah yang maha kuasa Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu Bersama-sama dengan kita Dia sanggup menolong kita Dia sanggup melindungi kita Dan dia sanggup menyediakan segala sesuatu Dalam kehidupan kita Bukankah dia Tuhan Bukankah dia Allah Allah yang berfirman Jadilah sehingga segala satunya boleh jadi Allah yang mampu membangkitkan orang mati Allah yang mampu menyembuhkan orang sahih Bahkan Allah yang sanggup Kita melihat Mengadakan mucijat Dua roti Lima roti dua ikan Dia berikan Memberi makan lima ribu orang Allah itu Bukan Allah yang mati Sekali lagi Allah kita Allah di dalam Yesus itu adalah Allah yang hidup Bukan Allah yang mati Dan dia tetap berkuasa Baik dahulu Sekarang Bahkan sampai selama-lamanya Kuasanya tetap sama Dan tidak pernah berubah Kasihnya tetap sama Anugerahnya tetap sama Perhatiannya juga tetap sama bagi kita Untuk itu saudara-saudaraku Yang dikasih oleh Tuhan Kalau Allah menyertai kita Kalau Allah itu ada bersama-sama dengan kita Harusnya kita bersyukur punya Tuhan Bukan Tuhan yang mati Tapi Tuhan yang hidup Tuhan yang peduli dengan hidup kita Dan Allah yang mau menyertai kita Untuk itu Apa yang harus kita lakukan Carilah Tuhan Binalah hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus Bina persekutuan Secara pribadi dengan Tuhan Yesus Ambil persekutuan pribadi setiap hari Minta Tuhan menolong saudara Bagaimana apa yang Tuhan katakan Baca firman Tuhan Kekristenan itu adalah hubungan Kekristenan itu sekali lagi adalah Hubungan bukan agama Hubungan pribadi kita dengan Allah Kekristenan ada hubungan pribadi saudara Dengan Tuhan kita Yesus Bagaimana kita membangun hubungan Harus ada komunikasi Allah berbicara kepada kita lewat Alkitab Allah berfirman Berbicara menyampaikan isi hatinya Bagi saudara dan saya Lewat Alkitab Bukan lewat yang lain Ya Tapi Tuhan akan berbicara kepada kita Lewat Alkitab Lalu kita menyapa Tuhan Lewat doa kita Kita berbicara kepada Tuhan Menyampaikan isi hati kita Menyampaikan penyembahan kita Menyampaikan pujian kita Memohon pertolongan Tuhan Memohon anugerah Tuhan Lewat apa? Doa Karena itu saudara aku sekali lagi Cari Tuhan Jangan jadikan Yesus menjadi banserat Anda tahu banserat di mobil Kalau mobil itu selalu ada banserat Banserat itu hanya Kenapa jangan dijadikan banserat? Karena banserat itu hanya diperlukan Dalam keadaan emergensi Dalam keadaan terpaksa Dalam situasi darurat Kalau tidak Tidak akan dipergunakan banserat Kalau sudah kempes Kenapa aku yang lain? Bannya salah satu bannya Baru diturunkan banserat Baru dicari banserat Maksud saya Carilah Tuhan Jangan kita mencari Tuhan Hanya dalam kondisi Hanya dalam situasi Yang sulit Jangan baru cari Tuhan Kalau keadaannya sudah susah Kalau situasinya sudah darurat Tidak ada jalan lagi Baru cari Tuhan Itu salah Harusnya selalu kita mencari Tuhan Jangan terjadi dulu Masalah baru cari Tuhan Sedara-sedara aku Oleh karena itu Mari ingatlah Tuhan Yesus menyertai saudara Di dalam memasuki Perjalanan studi Anda Di Politeknik Negeri Jakarta ini Oleh karena itu Sekali lagi Cari Tuhan Dia dapat diandalkan Dan dia dapat menolong saudara Dia peduli dengan kehidupan dia Dan dia sanggup Menolong Melindungi Memberikan jalan keluar Bagi saudara Oleh karena itu Sekali lagi Tuhan Yesus menyertai saudara Selamat memasuki studi Anda Dan Anda tidak sendirian Karena ada Tuhan Yesus Yang menyertai saudara Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih Kami bersyukur Kepada Tuhan Karena kami punya Tuhan yang hidup Kami punya Tuhan Yang maha kuasa Kami punya Tuhan Yang sanggup Mengadakan Segala sesuatu Yang tidak ada Engkau lah pencipta Semesta alam ini Allah yang berfirman Jadilah sehingga Segala sesuatunya Boleh jadi Dan Allah Yang peduli Dengan hidup kami Bukan hanya Kehidupan iman kami Tapi peduli Dengan setiap Kebutuhan Dan keperluan kami Allah yang Sedia Menolong kami Allah yang Sedia Melindungi kami Dan yang dapat Kami endalkan Dalam Kedalam anugerahmu Kami serahkan Seluruh anak-anakmu Di dalam memasuki Perkuliahan Yang ada Di Politeknik Negeri Jakarta ini Biarlah anugerahmu Turun atas mereka Menolong menyertai mereka Dan biar mereka hidup Sepenuh Mencari Tuhan Bergantung kepada Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Amin Selamat menikmati